Halo guys, selamat datang kembali di channel gue Irvan Akbar, 6-7. Seperti biasa dalam video kali ini, gue mau bahas novel yang belum ada animenya, yaitu novel Death Mage. Seperti biasa di video kali ini, gue bakal merangkum web novel chapter 11 sampai chapter 20. Video ini adalah part 2 dari pembahasan sebelumnya. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya, jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian bisa nonton videonya terlebih dahulu. Gue ingetin lagi kalau ini bukan lanjutan manga, jadi gue belum sampai ngelanjutin manga guys. Jadi adegan yang bakal gue ceritain ini udah diadaptasi jadi manga. Oke, sebelum kita mulai, gue disini mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya, supaya kalian dapet notif kalau channel ini update video terbaru. Oh iya, buat kalian yang mau support gue, kalian tuh bisa langsung aja gabung dan join ke membership. Atau bisa juga ngasih jajan via super chat, atau bahkan lewat link Saweria yang ada di deskripsi maupun komentar video ini. Gue juga disini mau ngasih tau ke kalian kalau gue tuh punya channel khusus yang bahas selanjutan manfaat. Jadi buat kalian yang suka sama komik Korea ataupun komik Cina, kalian tuh bisa langsung aja mampir ke channel gue yang satunya, yaitu Irfan67. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Kisah bermula, dari seseorang bernama Zadiris yang lagi mengajari anak-anak perempuan dari rasnya. Gak lama, ternyata mereka diserang sama lima petualang. Zadiris sekuat tenaga, menggunakan sihirnya supaya anak-anak perempuan di desanya bisa selamat. Nah, ketika mereka udah selamat, Zadiris udah kehabisan banyak mana. Jadi sangat sulit kalau misalkan harus berhadapan dengan para petualang. Zadiris pun saat ini lari. Tapi sayangnya dia harus terjatuh dari tebing. Dan dia saat ini terluka parah dan dia juga kehabisan nafas. Zadiris masih terus berjuang. Dia gak mau ditangkap. Karena kalau ditangkap, dia tuh bakal dijual dan dijadikan budak seks sampai mati. Karena melawan, Zadiris pun akhirnya ditusuk sama pisau dan dia kesakitan. Salah satu petualang saat ini langsung membuka baju Zadiris. Dia mau mencicipi tubuh Zadiris sebelum dijual. Tapi tiba-tiba Zadiris saat ini diselamatkan sama kumpulan Andet. Kumpulan Andet itu menembaki para petualang dengan menggunakan panah. Ya, kumpulan Andet itu merupakan kelompoknya Vandaru. Vandaru juga disini menggunakan sihir hitam untuk menciptakan sebuah penghalang. Penghalang itu sekarang menutupi penyihir petualang. Penyihir petualang yang ada di dalam penghalang itu, ketika mereka mau menggunakan sihir, penghalang itu langsung menyerap sihir-sihir yang udah mereka keluarkan. Jadi penyihir tuh gak bisa menggunakan sihir di dalam penghalang yang udah dibuat Vandaru. Saat ini Sam yang merupakan Andet kereta sihir, dia juga mulai melakukan penyerangan. Kereta sihir itu bergerak cepat dan kereta sihir itu menghantam para petualang. Para petualang pun pada akhirnya dihabisi sama kelompoknya Vandaru. Vandaru sekarang memeriksa identitas dari para petualang. Ketika udah tau identitas dari para petualang, Vandaru disini ngerasa alasan kelompoknya bisa dengan mudah membasmi para petualang. Itu semua pasti karena para petualang yang mereka hadapi kali ini cuma petualang tingkat D. Jadi walaupun udah menang, Vandaru saat ini gak mau sombong. Karena yang mereka hadapi cuma petualang tingkat D. Vandaru juga sekarang mengevaluasi pertarungan supaya menjadi lebih baik lagi. Vandaru saat ini juga menyembuhkan Zadiris menggunakan ramuan yang dia dapat dari dungeon. Zadiris disini menangis dan dia memeluk Vandaru. Zadiris disini berkali-kali ngucapin terima kasih karena Vandaru udah mau nyelamatin dia. Vandaru pun pada akhirnya nganterin Zadiris ke desanya. Di perjalanan mereka ngobrol. Dan disini diketahui kalau Zadiris ini berasal dari rasgol. Rasgol ini mirip seperti ras pampir yang dianggap rendah terutama sama ras manusia. Dari ogrolan juga, Zadiris ngerasa kalau misalkan dia ditangkap. Dia tuh cuma bakal dijadikan budaksek sama manusia yang punya fetis yang aneh. Oh ya, jadi Zadiris ini gak sadar kalau dia tuh punya wajah yang sangat cantik. Jadi Zadiris tuh menganggap kalau manusia tuh ngincer dia bukan karena kecantikannya. Tapi karena memiliki fetis aneh. Vandaru disini ngasih tau kalau Zadiris wanita cantik. Jadi Zadiris tuh diincar karena cantik. Bukan random karena fetis. Mendengar pujian cantik dari Vandaru, disini terlihat kalau Zadiris tersipu malu. Dan jantungnya berdeguk kencang. Diketahui juga kalau umur Zadiris tuh cuma ada sekitar 10 tahun lagi. Ya, jadi ras gua tuh umurnya bisa sampai 300 tahun. Nah, Zadiris tuh umurnya udah sampai 290 tahun. Makanya sisa umurnya 10 tahun lagi. Vandaru juga disini mengkormimasi dengan menggunakan matanya. Bahwa fisik Zadiris tuh saat ini udah melemah karena usia. Singkatnya semuanya akhirnya sampai di desanya Zadiris. Disini ternyata gol laki-laki dan gol perempuan bentuknya sangat beda. Singkat cerita Vandaru pun akhirnya disambut dengan pesta. Karena dia tuh udah menyelamatkan Zadiris yang merupakan ketua dari desa. Ketika mendengar cerita tentang Vandaru, orang-orang disini terkejut karena ternyata Vandaru masih umur 1 tahun. Disini juga Vandaru mulai dikerumuni sama cewek-cewek dan dia tuh gantian dipeluk sama cewek-cewek muda dari rasgol. Sekarang Vandaru lagi ngobrol dengan anak Zadiris yaitu Bas Dia. Disini Bas Dia tuh tertarik sama orang-orang yang kuat. Dan Bas Dia tuh mau kalau Vandaru tuh menanam benih di perutnya. Ya Bas Dia tuh tau kalau Vandaru masih kecil. Jadi harusnya gak mungkin punya benih untuk dihamili. Tapi walaupun gitu, Bas Dia tuh tetap disini tuh penasaran apakah Vandaru punya sihir supaya Vandaru bisa memiliki benih di usia 1 tahun. Vandaru disini tentunya ngasih tau kalau itu adalah hal yang sangat mustahil. Sekarang Vandaru juga ngasih info tentang sihir kematian yang dia punya. Ya Vandaru tuh ngasih info kepada orang-orang yang udah dia anggap sebagai sekutu. Vandaru ngasih tau kalau sihir kematian tuh lahir dari eksperimen di dunia Origin. Dan Vandaru juga ceritain tentang para Renkanator yang ada di Origin. Jadi kemungkinan harusnya para Renkanator tuh sekarang udah mempelajari atribut sihir kematian. Makanya sebelum para Renkanator ada di dunia ini, Vandaru tuh mau kalau sekutu-sekutunya tuh tau tentang sihir kematian. Nah mendengar cerita-cerita Vandaru, tentunya orang-orang tuh terkejut karena ada atribut dari sihir kematian. Bisa dibilang di dunia Lambda ini, belum ada yang tau tentang atribut dari sihir kematian. Vandaru juga disini tuh ngasih tau cara kerja atribut sihir kematian. Ya pada intinya yang dibutuhin dalam menggunakan atribut sihir kematian, adalah jumlah mana yang sangat besar. Vandaru juga disini tuh ngasih tau kalau jumlah mana yang dia miliki adalah 100 juta. Mendengar itu Zadiris tercengang. 100 juta adalah mana yang sangat banyak dan bisa dibilang gak masuk akal. Zadiris sendiri disini ngasih tau kalau dia tuh cuma punya mana 10 ribu. Ya dari reaksi Zadiris ini, Vandaru akhirnya memahami untuk gak sembarangan ngasih tau jumlah mananya kesembarangan orang kecuali orang yang bisa dia percaya. Jadi untuk kedepannya, Vandaru tuh gak bakal ngasih tau orang-orang tentang jumlah mananya. Kecuali orang itu udah dipercaya sama Vandaru. Nah dari obrolan juga, Vandaru saat ini baru tau kalau ada sihir tanpa atribut. Jadi sihir yang hanya menggunakan mana tanpa diubah menjadi atribut apapun. Sihir tanpa atribut adalah sihir dasar orang-orang yang baru belajar tentang sihir. Ya Vandaru ini gak pernah mendengar tentang sihir tanpa atribut ketika dia ada di dunia orijit. Makanya Vandaru gak tau. Ibunya Vandaru juga gak ngasih tau karena ngerasa kalau Vandaru harusnya udah tau tentang sihir tanpa atribut. Tapi ternyata Vandaru masih belum tau. Sekarang setengah tahun berlalu. Vandaru banyak membantu rasgol terutama soal makanan. Rasgol saat ini nyaman dengan kehadiran Vandaru. Dan mereka berharap kalau Vandaru gak pergi. Selama setengah tahun itu juga Vandaru sama pasukan andetnya terus melatih kekuatan mereka dengan menghadapi banyak monster. Ya tentunya mereka juga mendapatkan pelatihan dari rasgol. Oh ya disini Rita sama Saria mereka tuh udah bisa ngomong dan mereka juga latihan hingga akhirnya menjadi kuat. Saat ini ada adegah dimana Vandaru melihat bayangan kematian dari Zadiris. Ya Zadiris ini udah tua dan hanya tinggal menunggu waktu untuk tutup usia. Mengetahui itu Vandaru sekarang tuh mengajak Zadiris untuk ngobrol berdua. Vandaru disini mau melakukan sesuatu terhadap Zadiris. Zadiris sama Vandaru pun akhirnya ngobrol di rumahnya Zadiris. Zadiris disini tuh udah mengetahui tujuan Vandaru yang mau membantu dirinya. Disini Zadiris tuh ngomong sesuatu tentang masih pengen terus melatih Vandaru. Zadiris disini minta tolong ke Vandaru supaya dia tuh bisa punya waktu lebih banyak untuk melatih Vandaru. Dan Zadiris tuh mau menyaksikan Vandaru menjadi penyihir yang hebat. Mendengar itu Vandaru saat ini terlihat senang. Karena itu artinya secara gak langsung Zadiris tuh minta umurnya diperpanjang. Saat ini Zadiris tiduran dan Vandaru mulai melakukan metode untuk memperbaiki sel-sel tua yang ada pada tubuhnya Zadiris. Ketika proses itu Zadiris disini mendesah-desah keenakan. Singkatnya Vandaru ngasih tau kalau dia tuh udah berhasil membuat Zadiris tuh menjadi sedikit lebih muda. Dan tentunya udah berhasil menghentikan penuaannya Zadiris. Disini Vandaru terlihat kelelahan dan dia pun akhirnya pingsan. Zadiris juga saat ini istirahat. Dan mereka pun akhirnya tidur di tempat yang sama. Nah ternyata disini ada seseorang dari rasgol yang melihat Vandaru dan Zadiris. Orang itu salah paham. Dan dia tuh menganggap kalau Vandaru udah meniduri Zadiris sampai desah-desah keenakan. Orang itu terkagum-kagum sama rasdampir karena usia belum sampai 2 tahun. Ternyata udah bisa memuaskan wanita. Oh ya kemampuan Vandaru yang membuat Zadiris tuh menjadi lebih muda. Ternyata hal itu gak cuma dilakuin satu kali. Jadi Vandaru melakukannya berkali-kali. Sampai akhirnya Zadiris tuh bener-bener punya tubuh yang sangat muda. Jadi hal itu dilakuin berhari-hari dan berkali-kali sama Vandaru. Saat ini di kalangan rasgol terdapat rumor kalau Vandaru jago memuaskan wanita. Jadi para gol tuh tau kalau setiap hari Vandaru datang ke rumahnya Zadiris. Dan selalu terdengar suara keenakan dari Zadiris. Rasgol juga suka ngomongin soal tubuh Zadiris yang menjadi muda lagi. Dan Rasgol menduga alasan Zadiris menjadi muda lagi. Itu semua karena melakukan seks setiap hari bersama Vandaru. Ya bisa dibilang itu cuma rumor yang ada di kalangan para gol. Jadi bukan kenyataan yang terjadi. Seiring berjalannya waktu usia Vandaru sekarang udah mencapai 2 tahun. Dan Vandaru juga disini tuh udah bisa menggunakan sihir tanpa atribut. Sekarang Vandaru mendengar obrolan dari para gol. Ternyata para gol tuh sekarang lagi krisis soal generasi. Jadi udah 10 tahun gak ada yang berhasil melahirkan anak. Dan semuanya keguguran. Vandaru pun disini mutusin untuk mengatasi hal itu. Hari demi hari berlalu. Vandaru terus melakukan cara supaya dia tuh bisa mengatasi krisis generasi yang ada di desa gol. Vandaru juga setiap harinya tuh gak lupa untuk latihan menjadi kuat. Suatu ketika Vandaru dapet info dari roh kobol saman tentang ras noble ords yang bergerak. Dan sekarang ras noble ords udah mendirikan desa yang besar. Dan ras itu mulai melakukan penyerangan terhadap ras lain. Ada info juga kalau ras noble ords tuh mau menuju ke desa gol. Sekarang orang-orang dari ras goh mulai diskusi tentang apa yang harus mereka lakuin. Oh ya jadi roh kobol saman ini ternyata punya dendam dan akhirnya dia tuh berpergian. Dan pada akhirnya ketemu sama Vandaru dan dia pun menjelaskan semuanya. Lo itu menjelaskan tentang penyerangan yang udah dilakuin sama ras noble ords. Setelah diskusi karena ras noble ords sekarang punya niat menyerang desa gol yang lain selain yang ada disini. Pada akhirnya ras gol yang ada disini pun mutusin untuk membantu para gol yang ada di desa lain. Oh ya jadi ras gol tuh gak cuma di desa ini. Jadi ada banyak desa yang tersebar. Nah para gol yang ada di desanya Zadiris memutuskan untuk membantu para gol yang ada di desa lain. Saat ini salah satu gol yang bernama Figaro. Dia tuh menyuruh Vandaru untuk segera kabur dari desa Zadiris. Gimanapun juga sekarang tuh telah terjadi peperangan. Dan Vandaru tuh gak seharusnya terlibat dalam masalah tersebut. Tentunya disini Vandaru menolaknya. Dan dia tuh ngasih tau kalau dia bakal membantu desa ini. Gimanapun juga para gol di desa ini tuh udah dianggap sebagai keluarganya Vandaru. Ya kekhawatiran Figaro terhadap Vandaru bisa dibilang sangat wajar. Vandaru tuh bisa dibilang masih kecil. Selain itu kemampuan Vandaru juga bisa dibilang masih belum terlalu hebat. Jadi kalau misalkan lawannya adalah para penyihir. Mungkin Vandaru bisa aja mengatasinya dengan sihir kematian. Cuma masalahnya sekarang. Semuanya tuh bakal menghadapi ras Noble Orts beserta ras-ras lain yang ikut dalam ras Noble Orts. Dan ras mereka tuh sangat kuat secara fisik. Jadi bukan mengandalkan sihir. Ditambah lagi jumlahnya sangat banyak. Bisa mencapai ratusan pasukan. Melawan banyak orang-orang kuat secara fisik. Hal itu tentunya sangat merepotkan. Apalagi untuk Vandaru yang masih umur 2 tahun. Ya tapi walaupun gitu Vandaru disini masih tetap mau ikut berperang. Vandaru sekarang mulai memberikan peralatan-peralatan perang yang pernah dia dapat dari menjarah maupun dari dungeon. Para gold sekarang mendapatkan item-item sihir dari Vandaru. Sekarang para gold tuh menjadi semakin bersemangat. Karena dengan item-item sihir mereka tuh bisa menjadi lebih kuat. Tentunya semuanya juga disini tuh ngucapin terima kasih kepada Vandaru. Disini Figaro mulai ngomong lagi. Figaro disini meminta Vandaru untuk menjadi raja di desa ini. Para gold lain disini tuh setuju kalau Vandaru harus menjadi seorang raja. Dan mereka tuh setuju kalau Vandaru mau menjadi pemimpin desa ini. Selain para gold, ibu Vandaru dan para bawahan Vandaru juga setuju kalau Vandaru harus jadi raja. Zadiris juga disini ngasih tau kalau Vandaru menjadi raja. Maka skill buff dari Vandaru bakal aktif ke semuanya. Jadi Vandaru tuh punya skill yang bisa memperkuat bawahannya. Nah dengan menjadi raja, maka Vandaru juga bisa memperkuat para gold. Setelah banyaknya desakan, Vandaru pun akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang raja. Dan dia pun akhirnya mendapatkan titel raja gold dari sistem. Vandaru saat ini ngumpulin informasi-informasi tentang Noble Orts. Vandaru mendapatkan info dari roh-roh korban pembantayan dari pemimpin Noble Orts yang bernama Bu Gaugan. Pembantayan itu terus menerus terjadi sampai ke desa-desa gold yang lainnya. Oh iya, ras Noble Orts ini udah membantai dan menjajah. Jadi setelah membantai, dia tuh memerintah ras lain juga. Contohnya kayak goblin, kobold, dan lain-lain. Jadi mereka tuh menjajah dan menjadikan ras lain sebagai tentara tambahan untuk terus melakukan pembantayan dan penjajahan. Mendengar tentang kekejian dari pembantayan itu, hal itu membangkitkan amarahnya Vandaru. Vandaru mau merobek perut mereka dan meledakkan otak-otak mereka sampai berceceran di tanah. Mana saat ini tuh bocor dari tubuh Vandaru karena dia tuh sangat marah dan itu membuat orang-orang sekitarnya ketakutan. Zadiri sama Figaro sekarang tuh menenangkan Vandaru yang lagi marah. Oke, sekarang ada kisah dari seorang wanita manusia pandai besi yang bernama Tarea. Tarea ini sangat berbakat dalam hal pandai besi. Sayangnya perusahaan keluarga Tarea saat itu bangkrut dan dia tuh dijual untuk dijadikan budak sama kedua orang tuanya. Ketika jadi budak, Tarea tuh dijadikan pelacur. Sejak saat itu, Tarea menyimpan dendam kepada orang tuanya. Suatu ketika, Tarea tuh berhasil kabur dari tempat pelacuran karena dia tuh bisa membunuh kliennya. Tarea kabur menuju wilayah monster. Tapi sayangnya, dia ditangkap lagi. Kali ini dia ditangkap sama Gol. Ya, Tarea ini ditangkap dan dijadikan alat reproduksi keturunan. Tarea tuh diubah dari ras manusia menjadi ras Gol dengan menggunakan ritual. Tarea hanya pasrah dengan nasibnya. Dan dia pun mau gak mau harus melayani para Gol laki-laki untuk dijadikan alat reproduksi keturunan. Tarea juga gak mungkin kabur karena kalau kabur, dia tuh pasti bakal diburu sama manusia karena sekarang dia adalah Gol. Makanya, Tarea tuh sekarang cuma bisa pasrah dan dia pun pada akhirnya menetap di Desa Gol. Seiring berjalannya waktu, Tarea mulai membuat perlengkapan-perlengkapan perang untuk Desa Gol dan dia tuh bahkan sampai diangkat menjadi pemimpin mereka. Ratusan tahun berlalu, Tarea udah sangat nyaman memimpin Gol dan dia tuh meyakini bisa menjadi penguasa wilayah monster. Beberapa waktu berlalu, Tarea sekarang mendapatkan info dari para Gol tentang kedatangan andet kereta kuda yang dikelilingi sama Gol. Tarea tentunya mendatangi kereta itu. Ya, orang yang datang ke tempat Tarea adalah kelompoknya Van Daru. Saat melihat Van Daru, Tarea tuh sangat terkejut karena tiba-tiba dia dan para Gol lainnya, mereka tuh berlutut di hadapan Van Daru. Tarea tuh gak ngerti kenapa dia tuh bisa berlutut di depan anak kecil. Van Daru disini memperkenalkan dirinya dan dia juga ngasih tahu memiliki titel Raja Gol. Karena hal itulah para Gol tunduk kepada Van Daru. Van Daru disini tuh meminta supaya desa Tarea mau bekerjasama dalam rangka menghadapi musuh bersama. Disini terjadi diskusi. Ketika udah diskusi, disini Tarea tuh berjanji kalau dia bakal mengabdikan diri untuk Van Daru. Tarea tuh sekarang udah mendapatkan ambisi baru. Dia tuh mau membawa Van Daru ke puncak dan dia bakal menjadi orang yang ada disisinya Van Daru. Disisi lain ada seorang paksawan manusia bernama Balcis. Dia tuh menyewa seseorang untuk menyelidiki area sekitar dan dia tuh sekarang mengetahui ada pasukan yang dipimpin sama Ras Noble Orts. Balcis disini tentunya sangat terkejut ketika mendengar laporan-laporan tersebut. Bisa dibilang kumpulan pasukan monster itu bakal menjadi masalah. Apalagi udah mendekati wilayah manusia. Balcis pun saat ini mikirin tentang apa yang harus dia lakuin. Beberapa waktu berlalu. Van Daru sekarang berhasil mengumpulkan banyak gol dari desa yang beda-beda. Semua gol sekarang dipimpin sama Van Daru. Sekarang juga ada diskusi yang membahas tentang rencana menghadapi musuh. Saat ini di desa besar Orts yang diperintah sama Ras Noble Orts terdengar banyak sekali teriakan wanita. Selain itu juga ada laki-laki yang dieksekusi karena membuat kesalahan yang kecil. Saat ini tiba-tiba tembok pertahanan yang dibangun sama desa Orts tiba-tiba tembok pertahanan itu berubah jadi golem. Hal itu tentunya membuat para Goblin dan Kobold yang mendapatkan tugas menjaga keamanan saat ini menjadi bingung dan panik. Ya, kelompok Van Daru mulai bergerak. Zadiri sekarang berteriak ngasih perintah untuk menghabisi para Orts menguasai wilayah ini dan tentunya mengamankan setiap wanita yang udah dijadikan budak seks. Para Gobl sekarang tuh mulai bergerak dan mulai menghajar para Orts yang ada. Banyak darah menyembur kemana-mana karena serangan tersebut. Di sini juga terlihat kalau Van Daru mulai menggunakan sihir tanpa atribut. Ya, dengan sihir itu Van Daru tuh bisa mensuplai mana yang dia miliki untuk pasukan goal. Sekarang hal itu tentunya memperkuat pasukannya. Selain suplai mana, ada juga buff yang memperkuat bawahan Van Daru. Karena hal itu pasukan sekarang tuh menjadi sangat kuat. Van Daru sekarang juga naik kepada kereta Sam dan mulai menyuruh Sam untuk bergerak. Di sisi lain para Orts dan Bugogan, semuanya tuh kebingungan karena ada serangan dadakan. Mereka gak nyangka bakal diserang saat mereka lagi santai. Mereka tuh semakin panik ketika tahu kalau General Orts ternyata bisa dihabisi dengan mudah oleh Figaro. Para Orts sekarang tuh mulai menyuruh pasukan Kobold untuk menyerang menggunakan serangan jarak jauh. Sayangnya hal itu juga sangat sulit dilakuin karena pergerakan kelompok Van Daru sangat cepat. Pasukan goal disini tuh langsung membantai para Kobold menggunakan cakarnya. Van Daru sekarang naik kereta dan merintahin Sam untuk bergerak sangat cepat. Kereta Sam sekarang juga mulai menghabisi siapapun yang menghalangi jalannya. Jadi yang menghalangi jalan tuh bakal ditabrak sama kereta kuda dari Sam. Kereta Sam ini menjadi semakin kuat karena udah diupgrade sama Tarea. Jadi kedatangan Tarea tuh benar-benar mengupgrade semua perlengkapan yang telah dimiliki. Selain Sam, para undead yang ikut di dalam kereta juga ikutan menyerang dengan senjata-senjata mereka ketika Sam menabrak banyak musuh. Sekarang terlihat juga Tarea sama Rita yang mulai bergerak dalam menghadapi musuh. Sam sekarang tuh sangat menikmati ketika dia membantai Orcs. Semakin banyak dia menghabisi musuh, Sam tuh ngerasa kalau dia menjadi semakin kuat. Kelompok Vandaru sekarang tuh berhasil membantai setengah dari total jumlah pasukan yang dimiliki sama musuh. Ya walaupun gitu Vandaru masih belum senang. Kelompok Vandaru ini cuma baru menghabisi para Kobold, Orc maupun Goblin. Jadi Rast Noble Orc yang memimpin musuh masih belum keluar untuk bertarung. Makanya Vandaru masih belum terlalu senang. Sekarang di depan Sam ada salah satu General Orc. Atas perintah dari Vandaru, Sam pun disini bergerak sangat cepat. Dengan kecepatan yang hebat, dia tuh menabrak bagian belakang General Orc. General Orc kesakitan. Walaupun gitu, Sam belum berhenti dan dia tuh menabrakkan lagi. Sehingga General Orc sekarang tuh gak bisa berdiri lagi dan akhirnya tewas. Sekarang para Noble Orc udah mulai bergerak. Satu ada di depan Figaro, satu di depan Zaridis, dan satu lagi ada di depan Bastia. Vandaru sekarang tuh gerakin para undetnya untuk berpisah membantu yang lain. Sedangkan untuk Vandaru sendiri, dia tuh sekarang menuju ke tempatnya Bastia. Di sisi lain, saat ini seseorang informan yang bernama Luciliano, dia tuh melakukan penyelidikan lagi melalui life death miliknya. Jadi Luciliano ini adalah informan yang ngasih tau kepada bangsawan tentang kondisi yang ada di tempat Noble Orc. Nah, Luciliano ini menggunakan life death. Jadi dia tuh mengendalikan tubuh mayat seorang wanita yang sekarang tuh dijadiin budak sama Noble Orc. Jadi ya bisa dibilang Luciliano tuh mengendalikan mayat itu dari jauh. Jadi apa yang dilihat sama mayat itu, bisa dilihat juga sama dia. Nah, sekarang Luciliano ini agak stress dan mual-mual karena dia tuh harus melihat adegan-adegan menjijikan dari penyiksaan yang dilakuin sama para monster. Figaro saat ini bertarung sangat sengit. Ia tuh menggunakan kapaknya melawan salah satu Noble Orc yang bernama Bugibulio. Keduanya saat ini saling aduk kapak. Pertarungan sengit aduk kapak itu pada akhirnya dimenangkan Figaro. Kepala Bugibulio disini tuh tetebas sama kepalanya Figaro. Figaro meraung sangat keras dan dia juga menginjak kepala musuh yang jatuh. Di sisi lain saat ini salah satu dari Noble Orc yang bernama Bugibis. Dia tuh sangat percaya diri bisa menang. Ya, sejauh ini Bugibis sama pasukannya tuh udah membuat pasukan jadi ris kesulitan. Bugibis tuh sangat percaya diri bisa menang. Dan dia tuh mau segera menikmati tubuh dari wanita-wanita dari rasgo. Tapi rasa percaya diri tuh segera hilang. Dengan lamanya pertarungan, Bugibis ngerasa harusnya para gua wanita sekarang tuh udah kehabisan banyak mana. Tapi sampai sekarang, para gua wanita tuh terus-menerus mengeluarkan sihir tanpa henti. Seolah-olah mana mereka tak terbatas. Bahkan sekarang beberapa dari bawahan Bugibis tuh telah dibantai sama para gua wanita. Melihat situasi yang buruk, Bugibis sekarang mau kabur. Dan dia tuh mau minta bantuan saudara-saudaranya yang kuat. Sayangnya, Zadiris disini menembakkan sihir pisau angin dengan arah horizontal. Dan itu membelah tubuh Bugibis jadi dua. Terlihat juga organ-organ dalamnya keluar. Di sisi lain kelompok Basdia, sekarang tuh udah sampai di tempat para wanita di Sandra. Para wanita itu terlihat dalam kondisi buruk diikat. Dan bahkan ada beberapa dari mereka yang telanjang. Ya, para wanita itu adalah korban dari Noble Orts. Yang menjadikan mereka sebagai budak seks untuk memperbanyak keturunan dari Orts. Terlihat wanita-wanita itu sangat putus asa. Dan mereka tuh udah seperti mayat hidup. Basdia disini mau nyelamatin wanita-wanita tersebut. Tapi tiba-tiba di luar, ternyata terdengar raungan yang besar. Ya, di luar ada musuh. Dan Basdia pun akhirnya keluar dari tempat itu. Basdia sekarang berhadapan dengan Noble Orts yang bernama Bubobio. Kelompok Basdia dan kelompoknya Bubobio pun terlibat saling serang. Gak lama datanglah kelompok Vandaru yang membantu. Vandaru disini menggunakan golem bumi untuk mengubur musuh-musuh yang ada. Vandaru disini ngasih tau kalau Basdia gak boleh lengah. Nah, Vandaru juga ngasih perintah sebaiknya Basdia segera menghabisi Bubobio. Tentunya Vandaru juga ngasih tau kalau dia tuh bakal jadi supportnya Basdia. Disini Basdia tuh gak pede bisa ngalahin Ras Noble Orts. Walaupun dia udah dibantu Vandaru. Vandaru disini meyakinkan Basdia. Dan Basdia pun percaya sama perkataannya Vandaru. Bubobio sekarang mengayunkan pedangnya. Dan Basdia disini tuh terus menghindari segala serangan Bubobio. Bubobio disini kesal dan marah karena serangannya tuh bisa dihindari dengan mudah. Di sisi lain, Basdia tuh sangat terkejut karena dia bisa menghindari semua serangan berbahaya yang dilancarkan Bubobio. Basdia disini akhirnya sadar kalau itu semua karena supportnya Vandaru. Ya jadi Vandaru tuh menyentuh tubuh Basdia dengan menggunakan spirit body transformation. Nah karena sentuhan itu, Basdia tuh mendapatkan kekuatan Danger Sense. Nah dengan kekuatan itu, Basdia bisa merasakan serangan-serangan mematikan sehingga tubuhnya bisa menghindari setiap serangan mematikan dari musuh. Makanya Basdia tuh bisa menghindari segala serangan mematikan Bubobio. Basdia saat ini mulai menyerang menggunakan kapaknya. Dan dia tuh menebas lengan dari Bubobio. Babobio disini panik dan dia tuh mau kabur. Tapi ketika kabur, kepala bagian belakangnya udah tertancap sama kapak. Dan akhirnya dia tewas. Basdia saat ini senang karena dia tuh bisa menang melawan Ras Noble Orts. Sekarang yang tersisa hanya pemimpin Noble Orts yaitu Bu Gogan. Vandaru saat ini bersiap dalam menghadapi Bu Gogan. Oke sebelum gue akhirin videonya, gue disini mau ngucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke Membership. Jadi terima kasih untuk Sasuga, Aquasama, HS, Miochan, MastermindX, Haruka, Fawaz Mufri, Nopal, Tsukasa, Rave, Shahrin Senju, Ragil Belhaki, Dino Bagus, Tinotsu, dan Penster. Sekali lagi gue ucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke Membership. Oke kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.